halo 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 guys bertemu lagi di channel saya kali ini saya mau review antena Toyosaki AIO200SC antena ini bisa dipasang di dalam rumah dan di luar rumah untuk harga antena ini sekitaran 120 ya di toko online ada yang 120 ada yang 130 ya ini bisa untuk dua TV ya udah ada colokannya ya tinggal dicolok ke TV 1 dan ke TV 2 ya Hai modelnya cukup bagus ya warnanya juga bagus ini ada kabelnya 10 meter sama Jacknya ya tinggal dipasang udah ada konektor ke TV-nya ya ini power supply-nya ya adaptornya ya hidup bukan ke listrik lalu di belakangnya ada buat ke TV 1 dan buat ke TV 2 ya kecil banget ya ukurannya paling 25 cm ya 30 cm lah ukurannya Yes antenanya ya warnanya cakep sekali ya warna kuning ini tiangnya ya bisa dipengkokkan ya fleksibel gitu bisa dipengkokkan untuk mengatur posisinya ya saya aja ini ditaro nya di dalam rumah ya ini dapatnya ya siaran analog dapat 20 channel ya lumayan ada yang bening ada yang di dalam rumah ya di sini ada yang ada yang lebih baik ya lebih baik ya kalau saya lihat gambarnya ya untuk yang RCTI sama CCTV lumayan ya bening banget Hai serangan analognya ya ada yang dapat 20 channel nah ini global juga lumayan bagus teratur aja ada TV nanti ctp nih yang bening ya ctp sama ya CDI siar juga lumayan gambarnya bagus ini dua TV ya gambarnya bagus ya kalau untuk siaran digitalnya dapat 41 channel ya tapi harus memakai STB pipi T2 ya mereknya bebas siapa saja ya yang saya pakai merek matrik Apple ya dapat 41 channel siaran digital gratis ya tanpa bayar ini untuk daerah Jakarta ya kalau untuk daerah yang lain enggak tahu juga ya saya tinggalnya ini daerah Jakarta ya jadi pakai antena ini cukup cukup gitu ya Terima kasih ya wassalam